Pebersa musim kemarau yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Pandeglang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu ketersediaan air bersih, Polres Pandeglang membuatkan pompa air atau sumur bor untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. Bantuan sumur bor diberikan kepada masyarakat Kampung Gerobok, Desa Kadubale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten yang terdampak kekeringan. Dengan membawa berbagai macam tempat untuk mendapatkan air bersih, terlihat masyarakat sangat antusias. Kemarau yang berkepanjangan membuat sumber mata air yang biasa digunakan warga, seperti sumur dan aliran sungai mengering, sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Dengan adanya bantuan sumur bor ini, kebutuhan air bersih untuk warga dapat terpenuhi. Salah satu warga mengatakan kekeringan di wilayahnya sudah berlangsung selama 4 bulan. Sumber mata air yang biasa digunakan warga pun mengering. Warga mengaku sangat senang dengan adanya bantuan sumur bor tersebut. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh kepolisian semacam air bor bersih, karena di daerah kami keringan air, utama sumur pada kering. Sangat antusias masyarakat di sini. Kepala bagian SDM Polres Pandeglang, Kompol Abdul Musyafir mengatakan, bantuan sumur bor merupakan program polri peduli lingkungan di musim kekeringan. Ini merupakan kali kedua program bantuan sumur bor dilakukan. Diharapkan bantuan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, khususnya pada musim kemarau saat ini. Jadi ini adalah bantuan untuk masyarakat yang memang berdampak kekeringan saat ini, kesulitan air. Semoga sumur bor yang kita sumbangkan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi warga sekitar, dan tentunya dirawat dan dijaga untuk kelangsungan pemakaian mesin tersebut. Krisis air bersih di Kabupaten Pandeglang dampak dari kemarau berkepanjangan semakin meluas. Hingga saat ini saja ada sekitar 16 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang warganya kesulitan mendapatkan air bersih. Yusep Kurnia, JPMTV Pandeglang, Banten